ini tiketnya ya, hati-hati sama ada kuponnya 500 yang bisa dibeli untuk oleh-oleh untuk oleh-oleh? di belakangnya ada 500 nanti ada tempat beli oleh-oleh disitu hari pertama tutih masuk ke Nabana 01 nanti ada foto sensei tulisnya dimana sensei? iya sabar sabar keren sekali pelan-pelan kita harus menikmatinya ya jangan langsung dateng, ayo kita ketulip! jangan! banyak yang indahnya soalnya disini gimana kesannya? oh wow seru banget hahaha syukur lihat ini sakuranya ini namanya kan sidare sakura sidare sakura? sidare sakura itu sakura yang rimbun dia kayak macam tirai bukan sakura biasa sidare sakura ini bunga sakura yang memiliki dua warna warna merah sama warna pink ya warna merah jambu gitu ini sangat sangat langkah gitu beneran jarang ada ini dia keren dia orang yang lain dia nah dia census mengulang dia 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 Terima kasih telah menonton! 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 Contoh kalimatnya Ini bisa diartikan Pada dasarnya artinya sama Cuma ya Ini lebih meninggikan lawan bicara Jadi berkesan dengan Songkego Meninggikan lawan bicara Nomor 5 Ini artinya anak muda Contoh kalimatnya Junen buri ni Atakarewa ripana senen ni Nate imasta Ini bisa diartikan Waktu bertemu dia Setelah 10 tahun tidak bertemu Dia sudah menjadi Anak muda yang gagah Ripana senen Anak muda yang gagah Hai nomor 6 Hai nomor 6 Junen Ini artinya Setengah bayar Rata-rata ya Umur 50 tahun Akhir sampai dengan 60 tahunan lah gitu ya Untuk Junen ini gitu Contoh kalimatnya ya Kyaku no okua chunen no salariman deshita Katanya Ini bisa diartikan Pengunjungnya Kebanyakan salariman Ataupun karyawan kantor Setengah bayar gitu ya Nomor 7 Joshi Ini artinya putri Ataupun wanita gitu Nah ini ya Berkesan formal gitu Biasanya Digunakan hanya untuk Bentuk tulisan Contoh kalimatnya ya Joshi toire Joshi shine Joshi daise Ini bisa diartikan ya Wese Wanita Kemudian Karyawan wanita Dan Mahasiswi gitu ya Hai masuk nomor 8 Dansi Ini bisa diartikan Putra Ataupun laki-laki gitu ya Contoh kalimatnya Uchi no gakko dewa Itsumo Dansi yori mo Joshi no hou ga Seiseki ga in desh Ini bisa diartikan Di sekolah kami Wanitanya selalu Berprestasi bagus Daripada prianya Hai Masuk nomor 9 Toshiori Ini bisa diartikan Orang tua Contoh kalimatnya Kodomo karak otoshiori made Taksan no sutoga Oen ni Kita kuremasta Ini bisa diartikan Banyak orang dari anak-anak Sampai orang tua Datang untuk Menyemangati Ataupun untuk mendukung Oen itu ya Hai Nomor 10 Koresha Ini bisa diartikan Golongan usia lanjut Contoh kalimatnya Koreshamuke no manson Ini bisa diartikan Manson Khusus Golongan lanjut Usia Kemudian ya Gopore no kata Ini bisa diartikan Orang yang Sudah lanjut Usia Hai Nomor 11 Jumin Ini artinya ya Penduduk Contoh kalimatnya Jumin no hantai ga tsuyoku Doroke kaku wa choushi ni natta Ini bisa diartikan Karena protes dari penduduk kuat Rencana pembangunan jalan Dibatalkan Hai Nomor 12 Tsukonin Ini bisa diartikan Orang yang lewat Contoh kalimatnya Saifu mitsukata no Tsukonin no danse ga mitsukete Kobang ni todokete Kureta Katanya ini bisa diartikan Dompetnya sudah ketemu Katanya Ya Ada orang Laki-laki yang lewat Menemukannya Dan membawanya ke Kantor polisi Tiga belas Shiranai hito Ini bisa diartikan Orang tidak dikenal Eh Contoh kalimatnya Tomodachito machigaete Shiranai shtoni Hanashi kakete shimata Katanya Ini bisa diartikan Saya salah menyapa orang Tidak dikenal Saya pikir Tadinya dia teman saya Gitu ya Hai Nomor 14 Oji sang Ingat ya ini oji sang Bukan oji sang Oji sang Itu bisa diartikan Bapak-bapak Kemudian kalau untuk Apa namanya Untuk keluarga sendiri Itu bisa diartikan Paman Jangan salah Hanya dengan memanjangkan Kata i nya ya Dari oji sang Sama oji sang Itu bedanya udah Gimana Paman dan kakek Jadi kita harus hati-hati Jangan gara-gara Cuma i nya dipanjangkan Kamu salah ucapan Memanjangkan i nya Memanggil orang Bermaksud untuk Memanggil paman Jadi mereka Anggap itu Memanggil kakek Jadinya Jadi bisa Menyinggung perasaan Orang lain Makanya hati-hati Jangan lupa Oji sang Paman Ataupun Bapak-bapak Oji sang Nah itu kakek Contoh kalimatnya ya Asoko no Oji sang ni Kitemi o Katanya Ini bisa diartikan Ayo kita tanya ke Bapak-bapak yang disitu Nomor 16 Oba sang Nah oba sang ini juga ya Hati-hati Kalau banyak A nya itu dipanjangkan Menjadi oba sang Nah itu artinya nenek Sementara ini ya Ini disini dia Nomor 15 ini adalah Oba sang Artinya ibu-ibu Ataupun bibi Juga boleh gitu ya Contoh kalimatnya Mise no oba sangga Ayo kita lihat contoh kalimatnya Ini bisa diartikan Bagaimana festivalnya Katanya Orangnya benar-benar Banyak gitu ya Ataupun Orangnya benar-benar Tumpah ruwa gitu ya Kesannya ya Jalan pun sulit Hai nomor 17 Hitori Ini bisa diartikan Sendiri Hanya saja ya Harus hati-hati Hitori Yang ditulis dengan Kanji satu Kemudian tambah kanji orang Ini hanya untuk Menunjukkan jumlah Jumlah dari Orang tersebut gitu Nah Yang kita tulis di buku kita kali ini Adalah Hitori Untuk menyatakan Sendiri Bukan jumlah dari Orang tersebut gitu Makanya harus hati-hati Jadi misalnya ya kan Kalau misalnya Heya ni Hitori Dengan kanji Yang orang Itu hanya menyatakan Bahwasannya saya Dalam kamar itu Hanya seorang Seorang Satu orang Jumlah Manusianya gitu Nah Kalau kita tulis dengan Heya ni Hitori Dengan kanji yang satu lagi Itu dia berarti Kita itu Di kamar itu Satu orang Dan berkesan Seorang diri Nah jadi itu aja Bedanya gitu ya Menunjukkan jumlah Jumlah manusianya Kemudian dengan menunjukkan Seorang diri Yang berkesan Lonely Kesepian gitu ya Hai contoh kalimatnya Kita lihat ya Ini bisa diartikan Katanya Saudara Hara Akan menikah nanti Oh Jadi selama ini Dia masih sendiri ya Gitu ya Hai Nomor 18 Hitori Goto Hai Ini artinya ya Ngomong sendiri Terlalu 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 Tortingotok Hai Nomor 19 Yumejing Ini artinya ya Orang terkenal Hai Lanjut ya Nomor 20 Star Ini bisa diartikan Bintang Ataupun Ternama gitu ya Contoh kalimatnya Star Senju Ini bisa diartikan Atlet Ternama Hai Masuk nomor 21 Fan Fan Ini artinya ya Penggemar Ataupun fun gitu ya Masuk nomor 22 Nani-nani Dengan kanji mono gitu ya Ini bisa diartikan Pe Sesuai dengan profesinya Dan juga bisa diartikan dengan orang Contohnya ya Ini bisa diartikan peserta Kemudian Ini bisa diartikan peneliti Nomor 23 Ini bisa diartikan Hosto Family Jadi ada yang gak ngerti apa itu Hosto Family Jadi kalau kita misalnya ya Datang ke Jepang ini sebagai Ryugakse Sebagai pelajar asing Di Jepang itu ada program Homestay Apa itu Homestay Kita bisa tinggal bersama dengan keluarga Warga setempat ya Orang Jepang itu ya tentunya kita bayar disitu ya Bayar uang sewanya Bayar uang makannya Dengan adanya program ini ya Kita bisa merasakan langsung gitu Bagaimana budaya Jepang gitu ya Kehidupan di Jepang gitu Dengan program Homestay ini Nah Keluarga yang menerima Homestay dari luar negeri Pelajar asing itu disebut dengan Itulah yang disebut dengan Hosto Family Masuk nomor 24 Si Ini bisa diartikan saudara Atau mister gitu ya Nah hanya saja ya Si ini berkesan formal gitu Biasanya ditulis di Piagam Di piagam Ataupun saat Digunakan dalam bahasa-bahasa Yang ada bersangkut paut Dengan politik gitu ya Kesannya seperti itu Untuk si ini Oke kita lihat contoh kalimatnya Katanya ini bisa diartikan Kami Berencana mengundang saudara Tanaka yang mantan Pemain sepak bola gitu ya Hai Nomor 25 Shime Ini bisa diartikan Nama Kalau kita ngisi formulir ya Paling di atas Pasti paling di atas itu Itu Nama gitu Bukan nama yang terah disitu Tapi ditulis dengan shime Berarti shime ini Dia itu adalah Untuk menyatakan nama Dalam bentuk formal Biasanya hanya digunakan Untuk bentuk tulisan gitu ya Dalam percakapan Shime itu gak digunakan gitu ya Nomor 26 Senzo Ini bisa diartikan Nenek moyang Ataupun leluhur gitu Contoh kalimatnya Uchi no senzo Motomoto Tohoku no ho ni Sunde itasou desu Katanya Ini bisa diartikan Leluhur kami Katanya Memang tadinya tinggal di wilayah Tohoku Tohoku itu ya Daerah Antara Tokyo Sama Hokkaido Di tengah-tengahnya itu ya Daerah Tohoku Kayak Aomori Ken Kemudian ya Yamagata Fukushima Itu semuanya daerah Tohoku desu Hai Terakhir ya Nomor 27 Sosen Sosen ini artinya ya Nenek moyang Ataupun leluhur Sama jadi ya Senzo sama sosen ini Mari kita lihat contoh kalimatnya Ninggen no sosen wa Sarudato Yu arti iru Hai Ini bisa diartikan Monyet dikatakan sebagai Nenek moyang manusia Jadi ya Di sini bisa terlihat gitu ya Sosen ini gak hanya digunakan Untuk manusia gitu Ataupun untuk hewan juga Boleh gitu Jadi pada dasarnya ya Untuk menyatakan Nenek moyang Ataupun leluhur itu Menggunakan Senzo Senzo ya Senzo Gosenzo sama Orang Jepang ya Kalau misalnya obong gitu kan Berdoa gitu ya Terhadap leluhurnya itu Mereka mengucapkan Gosenzo sama Hai Hari ini sampai di sini aja ya Oskar Lanjutnya Hai Gosho Arigatou gozaimashita Mata yorosiku Onegai shima Sayonara Mata yorosiku Mata yorosiku Mata yorosiku